Selamat datang para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia Bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya Hans Burnomo Kali ini kita akan bahas update terbaru nilai transfer para pemain timnas Indonesia Siapa aja nih yang harganya makin naik? Yuk langsung kita saksikan bersama Yang pertama kita memiliki Rafael Strike Dengan posisi depan tengah Umur 21 tahun kemudian dia bermain untuk klub Ado Den Haag di Belanda Rafael Strike memiliki nilai transfer sebesar 1,3 miliar rupiah Yang kedua kami memiliki nama Nathan Cho Aon Dengan umur 22 tahun dan bermain untuk Swansea City Dia memiliki nilai transfer sebesar 6,08 miliar rupiah Kemudian yang ketiga kita memiliki Evan Jenner Dengan umur 20 tahun bermain di FC Ultra Dia memiliki nilai transfer sebesar 6,08 miliar Kemudian di daftar berikutnya kami memiliki nama Ragnar Urat Mangun Dengan umur 26 tahun ini dia bermain di FC Groningen Dengan posisi sayap kiri Dia memiliki nilai transfer sebesar 7,82 miliar rupiah Kemudian berikutnya ada Shane Patinama Dengan umur 25 tahun ini berposisi back kiri Dia bermain untuk cash open Dengan nilai transfer sebesar 8,69 miliar rupiah Kemudian berikutnya kita memiliki nama Jordi Amat Dengan umur 32 tahun yang bermain di Johor Dautazim Dengan posisi back tengah Dia memiliki nilai transfer sebesar 13,91 miliar rupiah Kemudian di daftar berikutnya kami memiliki nama Sandy Walls Dengan umur 29 tahun berposisi back kanan Dia bermain untuk Kevin McClan Dengan memiliki nilai transfer sebesar 22,6 miliar rupiah Kemudian daftar berikutnya ada nama Calvin Verdon Dengan umur 27 tahun ini memiliki posisi di back kiri Bermain di klub NHC Nechmegen Dengan nilai transfer sebesar 43,45 miliar rupiah Kemudian yang berikutnya ada nama Jay Ijes Tentu saja ini berposisi back tengah dengan umur 24 tahun Bang Jay ini bermain di klub Venezia FC Yang sekarang naik kasta di Liga Serie A Italia Memiliki nilai transfer sebesar 43,40 miliar rupiah Kemudian yang terakhir kita mempunyai Tom Haye Profesor Toha ini berposisi geladang bertahan Kemudian berumur 29 tahun dan belum mempunyai klub Hingga saat ini memiliki nilai transfer sebesar 52,14 miliar rupiah Itu tadi teman-teman Update terbaru mengenai nilai transfer para pemain timnas Indonesia Yang khususnya ini adalah timnas naturalisasi dari Indonesia Gimana menurut kalian? Siapa pemain favorit kalian yang nilainya naik Ataupun turun, ataupun cukup murah, ataupun cukup mahal? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Hans Purnomo Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak tertinggal di video selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Saya Hans Purnomo Pamit dan salam olahraga